umurnya sapi gelang sudah diberikan imunisasi saat lahir dan tidak ada masalah ketika pemberian imunisasi terkebut baik ibu, jadi pada hari ini kan anak ibu akan diberikan imunisasi pejegi itu tujuannya adalah untuk menjaga anak ibu dari penyakit terdipulosis bu jadi nanti akan saya suntikan vaksinnya di wangan kanan atas anak ibu dan mungkin nanti ketika proses penyakit anak ibu akan rewel jadi mohon kerjasamanya ya ibu untuk menangkan anaknya bagaimana ibu, apakah ibu setuju? baik kalau begitu saya akan menyiapkan siapan alat, ada bengkok, kapas DDT hand spoon, spuit 1 cc spuit 1 cc jarum alat untuk mencatat antiseptic gel safety box dan juga vaksin disini ada vaksin BCG dan juga pelarik vaksin pastikan benar vaksin BCG kota VVM lebih terang daripada lingkaran di sekitarnya dosis benar 0,05 cc teknik pemberian intraputan tanggal k2 masih 2023 kemudian 6 langkah kemudian memasukkan pelarik vaksin sebanyak 1 cc ke dalam vaksin BCG lalu dikocok dengan cara memutar kemudian mengambil vaksin BCG sebanyak 0,05 mili kemudian mendekatkan peralatan ke pasien didekatkan ke pasien lalu atur posisi pasien secaman mungkin dan karena ini penyuntikannya di lengan maka pakaian di lengan pasien dibuka kemudian memakai hand school pastikan daerah penyuntikan yakni di 3 jari di bawah akromion atau tepatnya di radio deltoid distra lalu membersihkan arah suntik menggunakan kapas DTT dari tengah keluar secara sirkuler lalu tunggu sampai kering kemudian suntikan vaksin dengan teknik intrakutan dengan sudut 10-15 derajat masukkan vaksin secara perlahan dan nanti akan timbul seperti pelembung lalu lepas jarum-jarum depan ibu jadi anaknya sudah selesai diberikan imunisasi BJK jadi ibu nanti kalau misalnya di daerah penyuntikan itu terdapat benjolan jangan dikorek-korek ya ibu karena nanti akan menimbulkan luka nanti bisa hilang sendiri kok itu ya baik ibu jadi terima kasih ya ibu ibu saya berhati-hati dulu ya bu kayaannya jadi ini umur anaknya satu bulan ya ibu sudah diberikan imunisasi pada saat lahir kemudian BJK jadi ibu hari ini anak ibu akan diberikan OPV namanya imunisasi OPV nah imunisasi OPV ini tujuannya adalah untuk menjagaan itu dari penyakit polio jadi nanti pemberian imunisasinya itu pemberian vaksinnya dengan cara diberikan melalui oral atau murud jadi nanti akan diteteskan sebanyak yang ditetes ke kemudian anak bagaimana ibu apakah ibu setuju baik ibu terus saya isi untuk menyiapkan perawatan untuk ibu mempersiapkan perawatan ada vaksin OPV jangan lupa dipasang droppernya pastikan vaksin OPV benar kotak VVM lebih terang daripada lingkaran sekitarnya tanggal kadar ruasanya masih 2023 alat untuk mencatat pada antiseptik jalan untuk menci tangan menci tangan 6 langkah selanjutnya saya akan memakai hand spoon kemudian mendekatkan perawatan ke pasien lalu mengatur posisi bayi membuka mulut bayi dengan hati-hati kemudian diteteskan sebanyak 2 tetes iya pinter ibu jadi sudah selesai pemberan imunisasi OPV-nya nah untuk pemberan OPV yang kedua itu diberikan 1 bulan lagi ya bu terima kasih ibu ibu jadi ini anaknya umur 2 bulan ya bu sudah diberikan imunisasi pada saat lahir juga sudah mendapatkan imunisasi BCG dan juga OPV baik ibu jadi hari ini anak ibu akan diberikan imunisasi pentar bio jadi tujuan dari imunisasi ini adalah menjaga anak ibu dari penyakit diphteri tetanus pertusif atau hepatitis B dan juga infeksi dari hemovirus influenza tipe jelas nutan dan nanti akan diberikan imunisasi di paha atas anak ibu dan mungkin nanti akan menimbulkan efek bu bisa bungka ngeri atau penerah di daerah segerikan bagaimana kok apa ibu setuju dari kalau begitu selamat ada bengkok kapas DTT kemudian fluid 3cc jarum handscone untuk mencatat antiseptic gel safety box dan juga vaksin disini vaksin pentabio pastikan benar vaksin pentabio kotak vvm lebih terang daripada lingkaran di sekitarnya benar dosis 0,5cc teknik pemberian secara IM tanggal keadawasa masih 2023 selanjutnya bukit tangan 6 langkah lalu mengambil vaksin 0,5cc menekatkan menekatkan peralatan ke pasien kemudian tempatkan posisi pasien sejaman mungkin kemudian karena ini disuntikan di bawah di paha atas maka pakaian di paha atas dibuka dan pastikan pravisi terjaga lalu memakai handscone dan menentukan daerah penyentikan yaitu di daerah sepertiga antara lateral paha lalu membersihkan area kulit yang akan disuntik dengan menggunakan kapas DTT secara melingkar dari tengah keluar selanjutnya menyuntikkan vaksin pentabio secara IM dengan sudut 90 derajat aspirasi pastikan tidak ada darah kemudian masukkan lalu keluarkan selamat ibu jadi anaknya sudah selesai diberikan di imunisasi pentabio nah kemudian untuk jadwal imunisasi selanjutnya adalah satu bulan lagi ya bu jadi ibu kembali lagi disini terima kasih ibu baik ibu jadi ini anaknya umumnya 9 bulan ya bu sudah pernah diberikan imunisasi ketika lahir kemudian biji biji satu kali OBV empat kali IBV satu kali dan juga pentabio nya tiga kali jadi hari ini anak ibu akan diberikan imunisasi MR tujuannya adalah untuk menjaga anak ibu dari penyakit campak dan nanti mungkin akan timbul efek samping seperti kemerahan di pipi di muka di daerah penentikan seperti itu nah nanti penyuntikannya itu akan dilakukan penyuntikan di lengan kiri anak ibu mungkin nanti akan sediksa ibu tapi ibu tidak perlu khawatir ya bagaimana apakah ibu setuju dengan itu saya izinkan tersebutkan alam vaksin disini ada vaksin campak rubella atau MR kemudian kotak VVM lebih terang daripada yang lingkaran di sekitarnya benar dosis yakni 0,5 mili diberikan secara seputar kemudian tanggalkan keluarganya masih 2023 lalu ada pelarut vaksin selanjutnya menjutan 6 langkah kemudian memasukkan kotak vaksin ke dalam vaksin lalu di kemudian mengambil vaksin sebanyak 0,5 mili selanjutnya dekatkan perawatan ke pasien pasien didekatkan perawatannya pastikan posisi pasien sudah nyaman karena nanti disuntik di lengan kiri maka pakaian di lengan bagian kirinya dibuka dan pastikan pravisi terjaga kemudian memakai hand spoon selanjutnya memastikan daerah penyuntikan yakni tiga jari di bawah akromion tepatnya di regio deltoid sinistra lalu bersihkan daerah penyuntikan dengan cara dibersihkan dengan kapas DTT dari tengah ke arah luar secara sirkuler lalu tunggu sampai kering kemudian setelah kering dilakukan penyuntikan vaksin MR siapkan kapas vaksin MR dengan 20,5 mm disintikasi arah sebutan dengan sudut 45 derajat di daerah penyuntikan di daerah penyuntikan kemudian aspirasi tidak tidak ada darah masukkan vaksin dan keluarkan kemudian untuk jadwal imunisasi MR selanjutnya yang kedua itu ketika bayi berumur 13 bulan terima kasih ya ibu merapikan pasien membuang suntikan ke septic box lalu merapikan alat pendokumentasian berisi waktu nama vaksin dosis rute pemberian dan juga reaksi pasien dan juga